burung merupakan peliharaan wajib bagi pecinta burung dan penikmat burung burung merupakan hewan berkaki dua dan bersayap hewan ini memiliki jenis yang banyak dan tersebar di seluruh dunia nah kali ini kita akan membahas filmnya yang berjudul Rio film ini akan membahas tentang kehidupan burung makau yang langka yang berada di Brazil dengan tidak berlama-lama lagi mari kita masuk saja ke ceritanya Sikat pagi yang cerah di negaranya Mas Neymar yaitu di Brazil gambaran diperlihatkan saat semua burung bernyanyi menandakan pagi yang cerah kebetulan saat itu semua burung berdansa karena ada andang lutan namun kegembiraan itu tak bertahan lama ketika pemburu burung menangkap mereka satu per satu perlu diketahui ya bahwa penangkapan burung merupakan tindakan yang ilegal apalagi burung tersebut merupakan burung yang langka dan bukan yang ada di celana beruntungnya ada satu burung berwarna biru kita sebut saja ini Blue dan ia merupakan main karakter di film ini terjatuh dan dia pun tak numpuk dari penangkapan tersebut setelah semua burung dikumpulkan mereka semua dijual dan diselundupkan ke luar negeri degan pun berpindah di pemukiman bersalju tepatnya di Moose Lake, Minnesota saat mobil kurir pembawa burung selundupan tak sengaja menjatuhkan sebuah peti yang berisi burung dan ditemukan oleh seorang gadis kecil yang bernama Linda Genderson dan setelah bertahun-tahun lamanya mereka menjalin kemistri dan menjadi sahabat sejati kini Blue sudah dewasa dan siap kawin karena keseharianya diisi dengan buku maka Blue ini dipastikan burung yang pintar seperti majikannya namun sayang seribu sayang hewan yang tidak hidup di alam yang tepat akan membuat insting keburungannya tumpul dan ia menjadi tidak bisa terbang diceritakan bahwa Blue ini sangat jinak sekali sampai-sampai kehidupannya sudah seperti manusia dan Linda ini memiliki sebuah toko buku karena tidak bisa terbang ia sering diecek oleh angsa Kanada yang berada di depan toko buku Linda suatu hari ada laki-laki datang ke toko buku Linda ia adalah dokter burung yang bernama Tulio Monteiro sebut saja dokter Tulio diceritakan ia jauh-jauh dari Brazil hanya untuk melihat Blue karena Blue merupakan burung berjenis makau yang langka dan ia merupakan spesies jantan terakhir yang ada di dunia dokter Tulio ingin mengawinkan Blue dengan betina yang ada di labnya di Brazil agar spesies mereka tidak punah maka dari itu dia mengundang Blue dan Linda ke Rio de Janeiro untuk datang ke labnya demi menyelamatkan Blue dan keturunannya namun hal ini sempat ditentang oleh Linda tetapi karena paksaan dari Blue yang ngebet banget ingin enak-enak akhirnya Linda pun mengiyakan tawaran dokter Tulio Linda akhirnya menerima tawaran tersebut dan mereka berangkat ke Rio, Brazil di perjalanan Blue bertemu dengan seekor burung jambul merah yang bernama Pedro dan temannya burung kenari kuning yang bernama Nico setibanya di lab dokter Tulio Linda kaget karena disana banyak sekali burung yang dibelihara oleh dokter tersebut dijelaskan bahwa mereka semua merupakan burung yang diselamatkan dari selundupan karena kondisinya yang trauma dan beragam mereka pun dirawat oleh yayasan ini ada yang sehat, ada juga yang tidak di penangkaran Tulio, Blue dipertemukan dengan Jewel ia adalah seekor burung beo biru betina yang merindukan kebebasan Blue pun langsung dimasukkan ke kandang khusus ia pun terkejut melihat burung betina sejenisnya dan rasa pengen wik-wik pun menggelura namun dikarenakan si betina tidak lagi nafsu malahan mereka bertengkar dan tidak jadi wik-wik awalnya Linda merasa khawatir karena meninggalkan Blue namun karena lab tersebut digaga oleh mas-mas tampan dan bernyanyi, Linda pun tidak jadi merasa khawatir saya kira mas-mas ganteng dan bernyanyi itu kuat, tetapi malahan lawan burung jadinya keok tiba-tiba Blue dan Jewel ditangkap oleh sesosok misterius malam pun tiba ketika Linda dan dokter Tulio lagi nyobain ayam bakar di warungnya mas Sunio tiba-tiba alarm pun berbunyi digabarkan bahwa lab dokter Tulio telah kemalingan dan burung-burung banyak yang hilang mereka berdua dibawa ke tempat misterius Blue dan Jewel mencoba mengelabui pencuri dengan berpura-pura mati ternyata keduanya ditangkap oleh Fernando dan kakak tua jambul sulpur bernama Nigel si Nigel ini merupakan burung yang tadi ada di lab dokter Tulio dia ini tadi ternyata cuma pura-pura sakit dan memang sudah merencanakan untuk mencolik semua burung di sana keduanya bekerja untuk sekelompok penyelundup yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marcel yang ingin meninggalkan negara itu sesegera mungkin untuk mengamankan kesepakatan pasar gelap tentang Blue dan Jewel berharap bayarannya penuh namun kenyataannya Fernando malah dibayar separoh oleh Marcel Marcel pun kaget ketika melihat Blue dan Jewel kelihatan seperti burung yang mati setelah mendapatkan kesempatan mereka mencoba untuk melarikan diri adegan penangkapan pun terjadi mereka pun hampir saja melarikan diri namun rencana tersebut digagalkan oleh Nigel Jewel pretty bad